Dampak gempa juga dirasakan warga di kampung Panembong, desa Mekarsari, Cianjur. Saatnya kami terhubung bersama warga terdampak di sana. Ada Bapak Syafiq Hamdan dan Ibu Garyani Maskar. Selamat pagi Pak Syafiq. Selamat pagi Pak Syafiq. Kami konfirmasi Bapak saat ini ada di desa Mekarsari, betul ya Pak ya? Betul Bapak. Baik, Bapak bisa ditunjukkan kepada kami bagaimana kondisi keluarga Bapak? Untuk saat ini Alhamdulillah kondisi keluarga kami baik-baik saja, sehat. Tidak ada yang luka-luka ataupun korban. Oke, tapi bagaimana dengan kondisi rumah dan tetangga sekitar Bapak? Untuk rumah kediaman kami, Alhamdulillah hanya mengalami beberapa tetap di bagian tembok, kerusakan, seluruhnya tidak ada. Namun, tetangga yang beberapa di sekitar kami mengalami kerusakan yang lumayan keparah. Oke, Bapak dan Ibu saat ini apakah masih berada di rumah atau sudah ke titik pengungsian? Sebetulan semalam kami tidur di pengungsian, dan untuk sekarang kami mau mengevakuasi diri bersama keluarga. Oke, sudah mengevakuasikan diri berarti Bapak ya kami konfirmasi? Betul. Betul ya, oke. Bapak apakah saat ini di tempat Anda masih berasa ada gempa kecil atau gempa susulan? Jam 8 pagi, kita merasakan gempa yang cukup besar. Oke, jam 8 pagi Ibu ya. Apakah itu cukup besar Ibu bisa diceritakan? Cukup besar, sekitar 3,4 ya. Ya, infonya 3,4. Oke, baik. Tapi adakah korban di tetangga ataupun juga rekan Bapak Ibu sekitar? Alhamdulillah untuk di Kampung Panembong ini tidak ada korban ibuah. Dasarkan rukun dari kedua RT sempat. Oke. Oke, untuk titik pengungsiannya di mana di desa Mekarsari ini? Baik, boleh diulang Ibu? Karena sepertinya audio tidak terdengar. Baik, tak baik kami masih mengalami kendala suara. Baik, kami kembali sapa? Bapak dan Ibu, apakah masih mendengar suara saya di studio? Mendengar pendengar, Pak. Oke, sudah. Oke, silahkan dijelaskan. Apakah ada korban, baik itu tetangga atau sekitarnya? Tidak ada, Alhamdulillah. Untuk korban di daerah Kampung Panembong ini, Pak. Hanya rusakan di beberapa rumah saja. Berbeda. Titik pengungsiannya di mana saja? Titik pengungsiannya di sini, di parkiran dekat rumah. Kebetulan inisiatif warga yang membuat malam. Oh, inisiatif warga yang membuat ya? Betul. Oke. Kalau bantuan, apakah diperlukan? Bantuan makanan ataupun juga lainnya? Untuk beberapa orang, mungkin memerlukan bantuan ya, seperti yang sudah lansia. Disabilitas yang membutuhkan. Baru tadi, kami mendapat bantuan sekitar jam satu. Jam satuan. Itu ada petugas. Satu malam petugas membawa satu dus indomie. Oke. Tapi apakah untuk korban luka ataupun juga yang memerlukan bantuan, sudah mendapatkan bantuan seluruhnya dan sudah cukup? Kalau untuk korban luka, di sini nggak ada. Jadi mungkin di sini kami perlu bantuannya itu limut, makanan, tenda yang lebih layak untuk lansia untuk buat tidur para warga di sini. Karena warga tidak berani untuk tidur di rumah masing-masing. Karena gempa keculan masih terus dirasakan. Pak Syafiq, bisa tidak kameranya diarahkan ke belakang, ditunjukkan kepada kami bagaimana dampak gempa? Di bagian depan tetangga kami. Ini tetangga ya? Oke. Oke. Ini berarti lokasi dekat rumahnya Pak Syafiq berarti ya? Oke, kerusakannya berarti saya lihat di sana atapnya jatuh atau runtuh begitu ya. Kemudian kerusakan lainnya Pak Syafiq, selain itu apa saja? Mungkin kami harus agak bergeser kalau mau lihat rumah yang lain. Oke, oke, oke. Kalau bergeser memungkinkan dan cepat tidak Pak? Oke, jaringan masih kurang stabil berarti Pak ya di sana ya. Oke, bantuan di sini makanan dan juga lainnya masih diperlukan di lokasi titik pengungsian. Baik, terima kasih sudah bersama kami Pak Syafiq Hamdani dan Ibu Karyani Maskar sudah bergabung. Terima kasih, tetap jaga keselamatan dan jaga kesehatan. Terima kasih untuk pesan yang sudah disampaikan bersama dengan kami di Metro TV. Terima kasih.